Top up Revelation Mobile, murah, aman, dan legal, ya di Limp Store lah. Untuk link pembelian, silahkan cek di deskripsi. So, let's go! Oke guys, selamat datang di channel Lyong Kilim guys. Di video kali ini, Revelation Mobile atau Revelation Infinite Journey. Ya, update baru hari ini guys ya, tanggal 11 hari ini. Tadi gue dikasih tau temen gue, ada update baru. Katanya sekarang di Revelation kita udah bisa buat rumah guys ya. Fitur yang kita bisa buat rumah, bangun-bangun rumah ya udah bisa sekarang guys. Sekarang gue bakalan tunjukin itu kayak gimana itu, di bagian mana itu. Kalian tinggal klik di bagian menu ini aja guys ya. Klik di bagian menu, nah ini nih, ini yang baru nih guys. Ini ada bagian Best New Your Dream Home gitu ya. Di sini ada dua bagian, ada Best, ada Preset, presetnya. Kalau preset kita kena preset dulu guys ya. Ini yang bagian Garden, ini kalian bisa pilih mau pake yang ya, mau preset yang mana gitu ya. Harusnya kayak gitu sih ya. Bentar, kita klik dulu guys ya guys. Ini recommended Best Level 1 ini. Nah, kita bisa beli Receiver free, kita terima dulu. Only after owning Best. Oh, kita harus punya Best dulu sih ya. Baru kita bisa punya barang beginian. Nah, setelah kita punya Best ini. Oh, ini kayaknya kalau kita mau upgrade ke sini, kita harus punya barang-barang beginian. Nih kayaknya nih guys ya. Nih, nih. Nih, kita kan require butuh-butuh barang beginian nih. Nah, ini kayaknya dari yang bisa upgrade dari sini. Terus ini, ini, ini. Ya, harusnya kayak gini lah sih ya. Harusnya ya. Tuh, ini rekomendasi Best-nya level 5. Tuh, level 1, level 1. Cuma banyak butuh bahannya. Ini kita ke bagian Best dulu. Soalnya ini bagian ininya. Terus indoor-nya juga kita nggak bisa. Nggak bisa guys ya. Kita nggak punya ini. Kita belum punya Best, jadi kita nggak bisa nih. Ini kalian harus punya yang namanya... Bentarnya apa nih? Islet Photo. Oh, kita bisa foto-foto guys. Jujur, ini gue baru online ya. Gue jadi kayak nggak tahu juga ini Best-nya event yang bangun rumah ini kayak gimana ya. Kita klik Best. Ini skip tutorial. Best tutorial. Kita skip aja tutorial guys ya. Oke, kita disuruh ke sini. Pokoknya kita disuruh kayaknya pilih-pilih di bagian rumah-rumah sini guys ya. Kita disuruh pilih. Ini kita mau pilih yang mana gitu. Kita kalau mau di sini, kita coba. Oh, ini udah. Udah full di situ ternyata. Kalau di sini, kita klik di sini. Kita disuruh bayar 1 juta Nimbus Coin. Oh my God. Keras juga mas. Ini mahal juga sih. Bisa dibilang bukan mahal juga sih. Emang mahal ya, 1 juta ya. Ya, 1 juta ini. Oh, gila sih. 1 juta Nimbus Coin. Kalau kalian yang banyak Nimbus Coin ya silahkan sih guys ya. Cuma gue belum mau lah. Nih, gue lihat-lihat rumah-rumah ini. Ini anak-anak guild nih guys ya. Guild pada di... Ini di Sakura semua nih. Anak-anak guild ya. Kita lihat nih yang si Ichan nih. Kita lihat punya si Ichan. Kita visit... Oh, ntar. Level best, level 2. Kita lihat level best yang tinggi aja ya. Ini level 2. Ini level 3. Level 2 semua. Level 2. Belum ada yang level tinggi kah? Oh, ini yang udah level... Ini gak si Sin? Udah level 4. Base-nya kita lihat guys ya. Base-nya si Sin. Ini udah level... Ntar, kita lihat yang ini dulu. Level 2 semua. Ini base-nya. Yang ini level 3. Ya, Sin dong yang paling gede. Si Blue masih level 1. Oke, kita lihat guys. Rumahnya si Sin. Kayak gimana udah diri bangun. Ini udah kayak shop gini guys. Kayak ada merchant-merchant gini. Cuma kita klik. Di merchant sini kalian bisa belanja lumayan banyak. Ini banyak banget yang kalian bisa belanjain nih. Barang-barang. Oh, gila. Furniturnya udah canggih banget nih cuy. Cuma currency furniture-nya ntar gue bakal tunjukin di shop. Oh, ini ngelag cuy. Gue ketika masuk ke dalam base kayak gini. Record-an dari OBS gue. Ini kayaknya ngelag sih ini. Tuh kan. Wah, patah-patah nih guys. Gila. Gue gak tau sih di kalian patah-patah gak. Ini rumahnya si Sin. Udah dibangun. Udah seluas ini. Ini udah gede guys ya. Ini bisa bilang base-nya udah level 4. Udah gede lah. Biarpun ini kayaknya furniturnya belum banyak ada di sini ya. Tuh, masih banyak yang kosong. Karena ya masih fokus naikin base dulu kayaknya si Sin. Belum naikin... Belum beli banyak-banyak furnitur ya. Cuma ini udah banyak banget cuy. Bisa dibilang ini base-nya udah gila sih ya. Kita coba lihat yang rumah-rumah yang nangis. Apakah udah ada yang punya furnitur gitu ya. Cuma itu nge-lag banget pas gue masuk ke dalam situ anjir. Masuk ke dalam bagian base ini. Nge-lag cuy. Coba kita lihat. Punyanya si ini. Si Last Cree ya. Last Cree ya. Kita coba lihat ya. Semoga aja udah ada furniturnya. Tapi kayaknya belum banyak yang punya furnitur. Salah baru. Baru aja tadi update guys. Oh, dia desainnya rumahnya kayak gini nih. Oke. Oh, dia desain tempatnya dia milih yang kayak gini guys. Si Last Cree ya. Oke. Ini keren ya. Rumahnya ngapung. Menghambang di atas udara cuy. Rumah goib. Apaan nih? Rumahnya goib guys. Ini desainnya lumayan sih. Desain rumah terbang. Ini rumah unreal guys ya. Tidak nyata ini rumahnya nih. Ngambang di atas udara guys. Ya, kayak gini lah guys. Untuk kayak gininya. Base-nya. Kalau kalian yang hobi untuk bangun-bangun rumah. Atau yang kalian punya desain tentang rumah. Silahkan kalian bisa ekspresikan di game ini. Revelation ini guys ya. Karena ini lumayan keren. Lumayan seru juga guys. Kalau kalian bisa bangun-bangun rumah. Apalagi kalau kalian yang main game Revelation ini kan. Banyak genre-nya sih. Kalian mau. Kan Revelation ini. Jatuhnya tuh kayak let game itu. PvP-pvp terus guys ya. Harusnya tuh PvP-pvp terus. Untuk game Revelation. Cuma ya. Kedatangan. Apa tuh. Update baru ini. Kita bisa bangun-bangun rumah. Jadi sekarang. Gak monoton. Gak PvP-pvp doang guys ya. Jadi ya. Untuk kalian yang penikmat game. Bisa bangun-bangun rumah ya. Ini juga bisa. Kalian nikmati di game Revelation ini. Karena. Udah ada sistem buat bangun-bangun rumah kayak gini. Oke. Not bad lah. Joss juga lah guys ya. Lumayan lah. Nah ini. Gue tunjukin di bagian shop. Ini ada. Ada barang baru. Nah ini nih. Furniture refill pack. Ini buat kalian beli-beli-beli. Ini currency buat kalian beli furniture ya. Ini buat harganya ini. 10k. Itu kalian dihargain dengan 900. Jade guys. 900 jet. Ini nih. Jet warna kuning nih. Jade. Divine jet. Divine jet warna kuning. Oh my god. Gila juga ternyata ya. Boleh-boleh juga nih coy. Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri. Hari ini ya. Ini infonya. Tentang update baru aja kayak gini dong. Karena gue gak tau lagi mau buat video apa tentang Revelation gitu. Jujur. Karena ya. Jatuhnya late gamenya nih. Kontennya di Revelation ini. Gue rasa cuma PvP doang. PvP. 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 Ya kasih guide lah guys. Kayak buat lawan monster ini. Solo-nya kayak gimana. Itu. Harusnya banyaknya bisa di-explore. Cuma ini gak banyaknya bisa di-explore dari gue guys ya. Jadi ya. So. Mungkin videonya cukup segini aja. Thank you. Gue yang kelimpamit. Udah di sini. Sampai jumpa di video. Bye. Sampai jumpa.